Soal nomor empat, jelaskan perbedaan antara pembangkit listrik surya termal dengan pembangkit surya fotovoltaic. Secara umum, itu adalah perbedaannya fotovoltaic adalah proses mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan sistem termal itu adalah listrik dihasilkan dari panas matahari secara langsung. Jadi dengan kedua teknologi, kita bisa mengubah baik energi cahaya dan energi panas dari matahari menjadi energi listrik dengan optimal. Di sini sudah kakak buatkan penjelasan lebih detailnya. Jadi kalau misalnya untuk fotovoltaic itu, ketika matahari menyirnari panel surya, foton yang ada di sinar matahari memicu semikonduktor untuk melepaskan elektron. Ini adalah proses efek fotovoltaic yang sedang berjalan. Jadi gambar ini ya. Jadi matahari menyinari panel surya. Sedangkan kalau untuk pembangkit surya, itu dalam teknologi solar thermal, sinar matahari dikumpulkan dan diubah menjadi cairan. Nah, jadi kata kuncinya cairan bersuhu tinggi dan kemudian diubah menjadi tenaga listrik. Sistem produksi tenaga ini sangat ideal untuk keperluan pemanasan air. Jadi ini biasanya kan untuk pemanasan air ya. Kalau yang pembangkit surya, kalau thermal itu, dia adalah melepaskan elektron. Jadi itu kata kuncinya. Oke. Oke.